Awan jamur berwarna-warni muncul di atas Pulau Hiu Hitam. Cahaya pedang yang cemerlang menerobos langit dan melepaskan kekuatan suci yang merobek langit dan bumi. Hujan besar darah memercik ke langit. Yuen Cengkong mengeluarkan jeritan melengking dan terbang seperti cangkang. Dia menggambar busur di langit dan terbang seratus mil jauhnya sebelum dia jatuh di tepi pulau. Bukit batu hitam, yang dihancurkannya berkeping-keping, terciprat ke seluruh langit. Ada lubang yang dalam di tanah, dengan jurang di sekelilingnya, dan bumi berguncang hebat. Pergolakan yang tiba-tiba membuat Yan Zhong dan ratusan pengawal rumah tuan kota terlihat konyol. Tidak ada yang menyangka bahwa Ji Tian Xing, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, menyerang Yuen Cengkong. Nafasnya lemah, tubuhnya berlumuran darah, luka-lukanya sangat parah, dan anggota tubuhnya dikunci dengan rantai besi dingin. Bagaimana kamu bisa bangun tiba-tiba? Terlebih lagi, itu juga bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan, yang menyebabkan kerusakan parah pada Yuen Cengkong. Ini aneh. Tidak, pasti ada penipuan di dalamnya. Ini benar-benar sebuah konspirasi. Yan Zhong memimpin untuk kembali kepada Tuhan, segera berubah menjadi bayangan abu-abu, menuju lubang yang dalam di tepi pulau. Kapten penjaga juga terbangun seperti mimpi dan berseru, cepat. Lindungi Tuhan Kota. Sambil berteriak, dia bersama hampir seratus penjaga, dengan kecepatan tercepat ke Yuen Cengkong. Tidak perlu dikatakan oleh Yan Zhong Duo yang dapat dipahami semua orang. Ini adalah konspirasi. Tugas mendesaknya adalah membawa penguasa kota melarikan diri dari pulau Hiu Hitam. Suah. Yan Zhong menyapu ke lubang yang dalam dan melihat Yuen Cengkong terbaring di dasar lubang. Jubah ungu yang dikenakannya compang kemping, dan ada lubang darah besar antara dada dan perutnya, dan tulang rusuknya terlihat jelas di dalam. Lukanya berisi. Air berdarah dan jeroan yang pecah. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-paru membuatnya gemetar, dan wajahnya galak dan bengkok. Ah, ah, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Yuen Cengkong sangat marah dan ingin marah, suaranya serak dan rendah. Yan Zhong dengan cepat melambaikan tangannya dan memainkan cahaya ajaib untuk membantunya menekan lukanya. Tuan kota, ini adalah rencana Raja Hiu Hitam dan keluarga Ki. Kita harus melarikan diri secepat mungkin, dan kemudian mengambil pandangan jangka panjang. Nada suara Yan Zhong sangat ingin membujuk, dan membantu Yuen Cengkong, terbang ke langit. Namun, mereka terbang keluar dari lubang dan terbang ke langit. Namun, ditemukan bahwa seluruh pulau Hiu Hitam disegel oleh barisan besar dengan radius 500 mil. Dinding cahaya warna-warni yang menghalangi langit dan matahari bagaikan tirai surga, melepaskan kekuatan penindasan yang tak terlihat. Di dalam dinding cahaya, cahaya es dan api melonjak, dan guntur empat warna itu seperti seekor naga yang sedang melaju. Di langit sekitar, ada puluhan ribu pedang warna-warni melayang di langit, berisi lusinan hukum Sinto. Ketika teror dipadamkan, para pengawal rumah tuan kota gemetar, dan kekuatan suci internal mereka menjadi tidak teratur dan efektivitas tempur mereka menjadi sangat lemah. Bahkan Yuen Cengkong, yang terluka parah, kidan darahnya mulai melonjak, dan kekuatan sucinya tidak lancar. Haha, sekarang aku di sini, aku tidak ingin pergi. Sebuah cibiran datang dari langit. Yan Zhong dan Yuen Cengkong melihat ke langit dan melihat Jitiansing mengenakan jubah putih, menatap mereka dari posisi memerintah, dengan cibiran di bibirnya. Yang lebih dibenci adalah Jitiansing telah berganti pakaian, jubah putihnya seperti salju, dan rambut panjangnya bersih dan anggun. Luka dan noda darah telah hilang. Dengan postur Yusulin Feng yang tampan dan kuat, bagaimana bisa ada sedikit kekacauan? Yuen Cengkong langsung mengerti, sebelum Jitiansing dipasang. Dia berakting. Terlebih lagi, saya menipu diri saya sendiri. Dasar bajingan. Di bawah amarahnya, Yuen Cengkong penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sangat menyesal. Baru saja, emosinya begitu bersemangat dan balas dendamnya begitu mendesak sehingga dia mengabaikan detailnya. Jika dia lebih tenang dan waspada, dia bisa melihat petunjuk dan kekurangannya. Tapi sekarang, betapapun besarnya penyesalan, itu tidak membantu. Pada saat yang sama, Raja Hiu Hitam, dengan pelindung Dharma dan pendetanya, juga terbang keluar istana menuju angkasa. Tiga orang tersenyum pada Yuen Cengkong, dengan ekspresi jijik dan cibiran di wajah mereka. Pencuri tua Yuen, aku tidak tahu apakah pikiranmu sedang buruk, atau kamu memiliki keberanian hati naga dan burung Phoenix. Kamu telah makan layu lagi dan lagi di bawah bimbingan Tuan Tianxing. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana cara menahannya? Dirimu sendiri dan menjadi semakin gila. Bukankah ini penghancuran diri? Raja Makarel Hitam menunjukkan sikap ulas asih dan berulang kali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yuen Cengkong meludahkan darah dengan lebih marah, matanya yang merah darah menatapnya, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Raja Hiu Hitam. Kamu bahkan bekerja sama dengan hewan ini untuk membunuh kami. Mengapa? Dia hanyalah korban yang tidak diketahui asalnya. Saya seorang bangsawan yang diberikan oleh Kerajaan Tuhan, Penguasa Puncak Kastil. Senang bekerja sama dengan kami. Tetapi jika Anda bekerja sama dengannya, tidakkah Anda ingin mati? Yuen Cengkong tidak memahami mimpi kosong itu. Dia sangat sedih dan marah sehingga dia sangat frustrasi. Raja Hiu Hitam terkekeh, pencuri tua Yuen, anggap serius posisi penguasa kotamu. Aku masih Raja Suku. Apakah menurutmu aku bangga? Percaya pada rasa hormat dari yang kuat. Dalam hal kekuatan dan kemampuan, Putra Tianxing jauh lebih unggul dari Anda dan saya. Saya hampir kehilangan nyawa saya ketika saya bekerja sama dengan Anda. Adalah bijaksana untuk bekerja sama dengan Tuan Tianxing. Itu bukti terbaik bahwa Anda terkena pukulan keras dan tidak bisa terbang. Yuen Cengkong langsung mengerti. Sebelum Raja Hiu Hitam memimpin sejumlah besar ahli, serangan di Pulau Suanguang membunuh Jitianxing, dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Jitianxing menang, tetapi dia tidak membunuh Raja Hiu Hitam, pendeta, dan pelindung Dharma oleh karena itu. Raja Hiu Hitam tunduk padanya dan memasang jebakan bersamanya. Pikirkan di sini, rongga kosong Yuen Ceng penuh ketakutan, menggelengkan kepalanya dengan luar biasa. Tidak mungkin. Saat itu, Anda memiliki tiga dewa, ratusan tentara Hiu Hitam, dan lebih dari seratus ahli elit. Kekuatan yang begitu kuat, adalah dua dewa tengah, dapat dengan mudah membunuh. Kecuali Anda tidak membawa begitu banyak orang dan tidak melakukan yang terbaik. Tapi seharusnya tidak demikian. Sebelumnya, Anda tidak berteman dengan keluarga Ki. Yuen Cengkong tidak mengerti. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Jitianxing mengalahkan ratusan orang sendirian. Raja Hiu Hitam mencibir, pencuri tua Yuen, kamu begitu linglung sehingga kamu tidak bisa menghadapi lawanmu. Tidak heran kamu akan dikalahkan. Bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan dan sarana putra Tiansing? Yuen Cengkong lebih marah, dan mulutnya berlumuran darah dan mengaum, kentut. Dia hanyalah pengorbanan yang rendah hati. Bagaimana dia bisa Sebelum dia selesai, Jitianxing berkata dengan dingin, Yuen Cengkong, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ayo mati. Anda tidak punya pilihan selain mati di sini. Saat dia berbicara, Jitianxing memanipulasi susunan pedang dengan hati dan pikirannya, mempercepat operasinya. Pedang Raksasa Wandau juga siap diluncurkan, mengunci Yuen Cengkong dan Yansong. Yuen Cengkong penuh dengan semangat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat lukanya. Dia mengorbankan dua pedang epi emas gelap. Untuk rencana hari ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati, untuk melarikan diri dari kehidupan. Pada saat ini, Yansong, yang diam, tiba-tiba mulai berbicara. 2882. Raja Hiu Hitam, sebaiknya kau memikirkannya. Penguasa kota Yuen adalah bangsawan Kerajaan Tuhan dan berada di bawah perlindungan Kerajaan Tuhan. Jika dia mati dalam pertempuran hari ini, Makarel Hitam pasti akan menderita. Murka dan balas dendam Kerajaan Tuhan. Pada saat itu, Kerajaan Tuhan mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menekan, dan seluruh klan Hiu Hitam akan binasa. Jangan salahkan dirimu. Jangan menguburkan seluruh suku Hiu Hitam demi mempersembahkan korban kepada seluruh keluarga. Nada bicara Yansong kuat dan husuk. Jika kamu berhenti sekarang dan Makarel Hitam tidak mau ambil bagian dalam perang, kota Kaselpik akan mengingat bantuan ini, dan itu akan dihargai di masa depan. Begitu hal ini dikatakan, suasana di langit menjadi sangat halus. Yuan Chengkong, Yan Zong, dan pengawal Istana Tuhan Kota semuanya menatap Raja Hiu Hitam, menunggunya membuat pilihan. Baik pelindung Dharma maupun pendeta mengalami sedikit perubahan pada wajah mereka dan keraguan dalam hati mereka. Raja kulit hitam merengut dan ragu-ragu. Iya. Dia takut dengan kekuatan dan kemampuan Jitiansing, dan hanya bisa menyerah dan bekerja sama dengan rencana Jitiansing. Tapi dia lebih khawatir setelah membunuh Yuan Chengkong, dia akan dibalas oleh Kerajaan Api Darah. Saat itu, klan Hiu Hitam akan dihancurkan oleh tentara Senguo. Atau mereka menjauh dari kawasan laut ini dan melarikan diri ke kedalaman kawasan laut saat matahari terbenam. Namun ratusan tahun yang lalu, wilayah Hiu Hitam berada jauh di bawah laut saat matahari terbenam. Mereka sangat lemah sehingga hampir dimusnahkan oleh manusia laut lainnya sebelum mereka terpaksa mengungsi ke sini. Jika mereka lari kembali, tak lama kemudian ikan tenggiri hitam itu akan ditelan oleh manusia laut yang sakti. Mengingat hal ini, Raja Hiu Hitam menjadi lebih khawatir. Jika klan Hiu Hitam tidak ikut campur dalam masalah ini, itu tidak akan menyinggung Kerajaan Api Darah. Dia tidak hanya bisa menelan ratusan manik-manik naga buaya beracun, ratusan juta batu dewa, dan banyak sumber daya, tetapi juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Yuan Chengkong. Bagaimana kekayaan sebesar itu tidak bisa dipindahkan. Pemikiran ini, keinginan Raja Hiu Hitam mulai bergetar. Melihat Raja Hiu Hitam ragu-ragu, Yuan Chengkong dan Yan Zhong sama-sama melihat harapan dan dipenuhi dengan harapan. Selama masyarakat ikan tenggiri hitam tidak melakukan intervensi, hanya mengandalkan Ji Tianxing, mereka yakin bisa melarikan diri dari Pulau Hiu Hitam. Bahkan, mereka mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membunuh Ji Tianxing. Sekarang, Ji Tianxing memandang Raja Hiu Hitam dengan acu-ta'acu dan berkata, Raja Hiu Hitam, ini adalah rasa terima kasih dan kebencian antara kursi ini dan rumah tuan kota. Anda tidak perlu ikut campur. Saya tidak ingin membawa bencana ke black orang hiu karena ini. Keluarkan anak buahmu dari barisan pedang. Mendengar ini, Yuan Chengkong, Yan Zhong dan pengawal rumah tuan kota semuanya tampak bahagia dan mencibir dalam hati mereka. Hahaha orang bodoh yang sombong ini, sungguh bodoh. Hebat. Selama ikan tenggiri hitam tidak ikut campur, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, bahkan akan dibunuh oleh kita. Sepertinya pengorbanan keluarga Ki dan klan Hiu Hitam hanyalah kepentingan ular. Jika menyangkut hidup dan mati, sekutu palsu ini akan runtuh. Hei, Hei Hiu Hitam selalu licik, serakah, tidak memiliki integritas dan semangat kontrak. Siapapun yang bekerja sama dengan ikan tenggiri hitam benar-benar sial dan akan dihianati. Yuan, Chengkong dan yang lainnya melontarkan ide ini dalam benak mereka. Mereka semua menunggu suku Hiu Hitam pergi, lalu mengepung Ji Tianxing. Raja Hiu Hitam cukup terkejut. Dia menoleh dan menatap Ji Tianxing. Mengangguk meminta maaf, terima kasih atas pengertian Anda tentang kesulitan raja. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Meskipun Yuan Chengkong terluka parah, jumlahnya banyak. Kamu harus hati-hati, dia. Mengingatkan Ji Tianxing bahwa dia segera meninggalkan pulau Hiu Hitam bersama pelindung Dharma, pendeta, dan banyak ahli Hiu Hitam. Sebanyak lebih dari 100 ikan tenggiri hitam berdiri di langit di luar barisan pedang dan mengamati situasi di dalam barisan. Pada saat itu, naga putih terbang keluar dari istana dan mendatangi Ji Tianxing. Dia melirik raja Hiu Hitam dan yang lainnya di luar barisan, dan berkata sambil mencibir, haha, monster ikan hitam ini tidak bisa diandalkan, serakah, dan licik. Pengecut dan bodoh. Segalanya telah sampai pada titik ini, dia bahkan dapat melarikan diri saat menghadapi pertempuran, ini benar-benar operasi yang luar biasa. Apakah menurut Anda ikan tenggiri hitam akan baik-baik saja tanpa berperang? Anda punya pot hitam. Bai Long paling mengenal Ji Tianxing. Meskipun demikian, reaksi Ji Tianxing sangat hambar, tidak marah sama sekali. Tapi Bai Long tahu bahwa tuannya sangat marah dan kecewa dengan Hiu Hitam itu. Masa depan Raja Hiu Hitam mengkhawatirkan. Yuan Chengkong mengambil kesempatan untuk meminum pil dewa dan menekan lukanya untuk sementara. Melihat ke langit yang kosong, hanya Ji Tianxing dan naga putih yang tersisa. Dia tertawa dengan bangga. Hahaha ini berliku-liku. Binatang kecil, sekutu yang Anda andalkan, meninggalkan Anda pada saat kritis. Bagaimana, Anda tidak menduganya? Apakah kamu marah? Putus asa. Haha, inilah kenyataannya. Kursi ini adalah seorang bangsawan yang diberikan oleh Kerajaan Tuhan, dan Anda bukan siapa-siapa. Raja Hiu Hitam dapat membatalkan perjanjian, mengkhianati kursi ini, tentu saja, akan mengkhianati Anda. Sekarang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong? Mata Yuan Chengkong menatap tajam ke arah Ji Tianxing, betapa bangganya kamu. Naga putih itu memutar matanya ke arahnya dan dengan jijik mengucapkan dua kata, patung pasir. Yuan. Chengkong sangat marah, dan wajahnya galak. Dia mengutuk, dasar brengsek, percuma saja kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Aku pasti akan membuatmu frustrasi, dan kamu akan mati lebih buruk daripada tuanmu. Naga putih bertanya sambil tersenyum, orang yang membuat tongkat seperti Anda bisa menjadi penguasa kota. Maaf, apakah Anda anak haram putri Tianfeng? Atau apakah Anda menjual pantat Anda kepada sang putri? Yuan Chengkong marah hingga meledak, seperti raungan gila. Dia tidak bisa menahan roh pembunuh itu lagi, memegang dua pedang epi, dia membunuh naga putih itu. Reptil sialan, aku akan membunuhmu. Ketika Yuan Chengkong melancarkan serangan, Yan Zhong dan ratusan pengawal penguasa kota tidak ragu-ragu melancarkan pengepungan. Semuanya meledak dengan kekuatan terkuat dan menunjukkan keterampilan unik mereka. Ratusan kekuatan magis dan metode rahasia, mekar dengan cahaya yang indah, berubah menjadi pedang dan pedang untuk menghalangi langit dan matahari, dan dicurahkan ke arah Jitian Xing dan naga putih. Sua-sua. Tiba-tiba, Pulau Hiu Hitam ditutupi cahaya dan bayangan ajaib. Di dalam susunan pedang, ada kebingungan dan kekaburan, dan kita tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Jitian Xing juga mendesak formasi pedang sutian untuk melepaskan kekuatan terkuatnya dan menggantung Yuan Chengkong dan lainnya. Wah, wah, wah. Ribuan pedang warna-warni, membawa sepuluh jenis hukum Sinto, meledak dengan makna pedang yang ganas dan tak tertandingi, menghancurkan cahaya dan bayangan seni ilahi di seluruh langit dan menenggelamkan sosok manusia. Bang, 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 bang. Bang, boom. Suara tabrakan dan ledakan yang memekakan telinga, diring susunan pedang, gegar otak sembilan langit. Kebisingan menyebar ribuan mil. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi mengguncang Pulau Hiu Hitam secara sembarangan, membuat seluruh pulau berguncang hebat. Gunung-gunung dan hutan-hutan di pulau itu segera hancur menjadi reruntuhan, terciprat asap dan debu. Lebih dari sepuluh istana batu hitam juga hancur dan runtuh satu demi satu. Kemudian, di tengah kekacauan dan amukan cahaya warna-warni, ada dua sosok yang muncul entah dari mana. Mereka adalah dua wanita cantik, yang satu mengenakan gaun merah memegang senjata ajaib dan yang lainnya mengenakan rok putih sambil memegang pedang ajaib. Mereka bertarung berdampingan dengan Jitiansing dan Bai Long, dan dengan cepat membunuh penjaga rumah tuan kota tersebut. 2.883 Pertarungan ini sangat sengit. Itu berlangsung setengah seperempat jam sebelum berakhir. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan besar dalam jumlah orang di kedua belah pihak. Empat orang melawan seratus dua orang, bisa dikatakan telurnya mengenai batu, tidak ada peluang menang. Setidaknya, Yuan Chengkong dan yang lainnya berpendapat demikian. Namun hasil akhirnya diluar dugaan. Keempat anak buah Jitiansing telah meraih kemenangan telak. Hampir seratus penjaga rumah tuan kota telah terbunuh. Semuanya hancur berkeping-keping, mati tanpa tubuh utuh, dan keilahian runtuh dan terfragmentasi. Di antaranya tentu saja ada Bai Long, Jike dan Yun Yao. Namun yang paling penting adalah kekuatan ilahi dari susunan pedang sutian tidak dapat dihentikan. Kekuatan susunan pedang ditekan, tindakan para penjaga menjadi lamban, dan efektivitas tempur mereka sangat melemah. Ribuan pedang besar bergerak dan menggantung mereka, membunuh mereka berkeping-keping dan melarikan diri dengan darah dan daging. Bai Long dan Yun Yao misalnya, hanya memberikan asis dari samping. Melihat beberapa penjaga yang beruntung, mereka pergi untuk memperbaiki dua pedang dan menikam dua senjata untuk membunuh mereka. Ketika pengawal rumah tuan kota meninggal, Yuan Chengkong dan Yan Zhong menjadi komandan tongkat telanjang. Yan Zhong Dao dengan baik mengatakan bahwa kekuatannya telah mencapai lima tingkat negara bagian Senjun dan berada dalam ayunan penuh. Dia menjelma dalam lebih dari selusin bayangan abu-abu, seperti hantu yang menyerang Jitian Xing dan lainnya. Segala jenis keterampilan sihir yang luar biasa dan rahasia pembunuhan, dia telah menunjukkan yang sempurna. Jitian Xing bahkan merasa bahwa kekuatan Yan Zhong yang sebenarnya lebih kuat daripada Yuan Chengkong. Oleh karena itu, dia bertarung melawan Yan Zhong sendirian dan bertarung bersamanya. Yan Zhong mencoba yang terbaik untuk menyerang Jitian Xing tanpa syarat. Namun kekuatan sihir Jitian Xing lebih kuat, dan dia telah menguasai lebih banyak kekuatan hukum dan keterampilan sihir. Sosok kedua orang itu berkedip-kedip terus menerus antara langit dan bumi, dan mereka tidak bisa membedakan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat dengan berkedip, menghindar dan menyerang dari kiri ke kanan. Hingga setelah seratus minat, keterampilan unik Yan Zhongkong ditampilkan satu kali. Beberapa merasa bahwa keterampilan mereka buruk, dan momentum ofensif juga lemah. Saat ini, Jitian Xing masih penuh dengan keterampilan aneh, semakin kuat serangannya. Jadi dia secara bertahap menang dan menekan Yan Zhongk, membuatnya sulit untuk dilawan dan dihindari. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ilahi Yan Zhongk dengan cepat lenyap. Dia mulai terluka dan berdarah, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Saat ini, Yuen Chengkong sangat malu. Tidak hanya rambutnya yang acak-acakan dan berlumuran darah, tubuhnya juga dipenuhi luka yang tebal. Lubang darah antara dada dan perut tidak mampu lagi menekan lukanya, dan terus mengeluarkan darah. Dalam hal ini, dia harus segera keluar dari pertempuran dan mencari tempat untuk menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya dan menjaga tubuh dewanya. Namun, Bai Long, Yun Yao dan Ji kemengepungnya dengan seluruh kekuatan mereka, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Meskipun ketiganya hanya memiliki empat hingga enam tingkat kekuatan di surga dan alam dewa. Tapi mereka berbakat, dan efektivitas tempur mereka yang sebenarnya sebanding dengan delapan atau sembilan dewa. Dan Yuen Chengkong. Meskipun ada lima tingkat kekuatan di alam Senjun, mereka ditekan oleh susunan pedang sutian dan tindakan mereka dibatasi. Dia terluka parah, tubuhnya hampir hancur, dan efektivitas tempurnya sangat lemah. Keempat pria itu saling bertarung, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yun Yao dan Ji ke tidak terburu-buru dan bersedia menunda. Yuen Chengkong tetapi tidak berani menunda waktu, hatinya khawatir seperti terbakar, berjuang untuk serangan yang sengit. Namun, itu tidak membantu. Pengalaman bertarung Yun Yao dan Ji ke tidak lebih lemah darinya. Tentu saja, mereka terjerat dengannya. Bagaimana dia bisa sukses? Waktu berlalu lagi. Tubuh alam semesta akan hancur, dan akan lenyap. Dia marah karena cemas. Binatang sialan, kamu memaksakan kursi ini. Mata Yuen Chengkong memerah karena darah, dan seluruh tubuhnya berkobar karena amarah merah dan meraung sekeras-kerasnya. Dalam pertarungan tadi, dia menggunakan banyak artefak pertahanan dan pesona. Semua kartu sudah habis. Dia hanya bisa mengorbankan artefak terakhir untuk menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri dari surga. Sua. Cambuk merah panjang muncul di depannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mi darah Tuhan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam cambuk. Tiba. Tiba, cambuk merah itu melebar hingga 100 kaki panjangnya, dan menyalakan api yang mengjulang tinggi. Gelombang api yang mengerikan dan suhu tinggi menyebar ke segala arah dan menyebarkan langit. Cambuk. Api ini seperti naga api dari kuda dewa. Tidak diragukan lagi. Ini adalah artefak tingkat raja berkualitas tinggi dan merupakan harta yang berharga. Nilainya luar biasa, kekuatannya sangat menakutkan. Yuan Chengkong yakin bahwa dengan cambuk api ini, dia dapat menembus susunan pedang Jitiansing dan melarikan diri dari Pulau Hiu Hitam. Sangat disayangkan setiap kali Anda mendesak cambuk ini, Anda harus menghabiskan banyak darah dan esensi, tubuh. Yuan Chengkong yang terluka parah segera berubah menjadi mayat yang layu dengan penampilan yang ganas. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari Pulau Makarel Hitam, dia akan kehilangan banyak uang dan pulih setelah pemulihan setidaknya selama beberapa dekade. Tetapi untuk melarikan diri dari hidupnya, dia tidak terlalu peduli. Sua Dengan kilatan cahaya, Yuan Chengkong masuk ke dalam cambuk api dan terbang menuju perisai cahaya warna-warni tidak jauh dari situ. Pedang berwarna-warni, yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh seperti hujan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, cambuk api itu dihantam oleh puluhan pedang dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Tapi apinya masih menyala, dan cambuknya masih aman. Di bawah kendali Yuan Chengkong, cambuk itu memutar tubuhnya seperti naga api, menghindari banyak pedang besar dan terbang langsung ke tepi susunan pedang. 50 li, 40 li, 30 li. Tiba-tiba, Yu Niao, Jike dan Bai Long menyusul. Mereka bertiga minum flu, mengacungkan pedang senjata ajaib, dan memotong cambuk api. Mencari kematian, di dalam cambuk dewa api, terdengar teriakan marah Yuan Chengkong. Pada saat yang sama, cambuk api menggunakan naga untuk mengayunkan ekornya, menyemburkan api yang mengjulang tinggi, dan menyapu ke arah ketiga orang itu. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul terdengar. Kekuatan sihir dan metode rahasia ketiganya dikalahkan, dan mereka juga dicambuk oleh cambuk api, dan diterbangkan dengan darah di mulut mereka. Tidak ada penghalang di depan, dan cambuk api semakin cepat. 10 mil jauhnya dari perisai cahaya warna-warni, cambuk api membentang lurus, seperti pedang api, menusuknya dengan keras. Suara. Memekakkan telinga meledak, mengguncang bumi. Topeng warna-warni itu meledak menjadi beberapa retakan, bergetar hebat, dan kilatan cahaya. Kekuatan kejut yang kuat dan tak tertandingi juga mengirim cambuk api kembali. Terbang sejauh 30 mil, Yuan Chengkong kembali bersatu dan bergegas menuju perisai cahaya warna-warni lagi, dia. Yakin bahwa dia akan menerobos perisai cahaya dan melarikan diri dari Pulau Hiuh Hitam kali ini. Tapi inilah saatnya. Sosok berjubah putih tiba-tiba muncul dalam tusukan miring, memegang pedang hitam di kedua tangannya, dan memotong pedang emas cemerlang. Potongan dunia. Pedang emas suci sepanjang seribu kaki, dengan kekuatan misterius dan menakutkan, menghancurkan cambuk api. Yuan Chengkong tidak punya waktu untuk melarikan diri. Aku bahkan belum pernah melihat orang yang bergerak dan misteri pedang emas. Pada saat berikutnya, cambuk api sepanjang seratus zang ditebas dan dihancurkan di reruntuhan yang jaraknya seratus mil. Nyala api telah padam. Cambuk itu kembali ke keadaan semula dan jatuh ke reruntuhan dalam cahaya redup. Yuan Chengkong, seperti mayat, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan mengejang kesakitan. 2884. Potongan dunia. Pukulan paling dahsyat dari kekuatan dunia yang misterius dan berkuasa. Ini adalah pertama kalinya Jitian Singh datang ke alam dewa. Efeknya luar biasa. Tubuh dewa Yuan Chengkong, vitalitasnya terputus di tempat, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Begitu angin bertiup, tubuh yang layu itu dengan cepat menjadi lapuk dan berubah menjadi abu hitam. Sua. Kristal belah ketupat merah tua terbang keluar dari abu hitam. Ini adalah ketuhanannya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada beberapa retakan di permukaannya, yang jelas-jelas terluka. Semangatnya rusak, kekuatannya lemah, dan kesadaran Yuan Chengkong juga sedikit kabur. Rohnya terbang ke langit untuk melihat situasi di susunan pedang. Pertempuran akan segera berakhir. Yan Zhong terkuat juga dihancurkan oleh Jitian Singh. Keilahiannya juga telah rusak parah dan berjalan membabi buta di langit. Jitian Singh tidak terburu-buru mengejarnya, dan matanya tertuju pada keilahian Yuan Chengkong. Bagaimanapun, ada susunan pedang zutian untuk memblokir Pulau Hiu Hitam, dan keilahian Yan Zhong tidak dapat melarikan diri. Pemandangan seperti itu membuat Yuan Chengkong benar-benar putus asa. Dia sepertinya melihat datangnya kematian. Dia bingung dengan kesedihan dan kemarahan, dan meraung, surga, kamu benar-benar ingin membunuhku. Jangan lupa, kursi ini adalah viskaun yang diberikan oleh Raja, penguasa kota puncak kastil turun-temurun. Jika kamu berani membunuh kursi ini, kamu menentang Raja. Terlebih lagi, kursi ini adalah keponakan Putri Tian Feng. Bisakah kamu menahan amarah Putri Tian Feng? Putri Tian Feng adalah kepala daerah Tian Feng. Dia juga salah satu dari 20 pangeran di Kerajaan Tuhan, dengan kekuatan besar. Dia bukan hanya Earl, tapi juga Dewa Tertinggi. Inilah pendukung terbesar Yuan Chengkong. Hampir mati, harapan terakhir Yuan Chengkong adalah identitas dan dukungannya. Dia hanya berharap Jitian Xing tidak gila, tapi juga tetap rasional dan mempertimbangkan konsekuensinya. Jitian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, tidak heran kamu bisa menjadi penguasa Castle Peak. Ternyata ada pelindung ini. Yuan Chengkong segera melihat harapan dan berkata, pemujaan surga, hal-hal tidak dapat dilakukan secara mutlak, kamu harus meninggalkan ruang untuk dirimu sendiri. Selama kamu melepaskan aku dan Yan Zhong, kejadian sebelumnya akan dihapuskan. Aku berjanji aku tidak akan menyerangmu lagi, oke. Jika Anda berganti ke orang lain, Anda mungkin ragu untuk mempertimbangkan kondisi Yuan Chengkong. Bagaimanapun, Jitian Xing telah menyinggung klan pedang darah. Jika Anda menyinggung putri Tian Feng dan membunuh bangsawan kerajaan Tuhan lagi, akan sulit untuk bertahan hidup. Hanya jika kita lolos dari kerajaan api darah dan mati di dunia. Namun sayang sekali Yuan Chengkong menghadapi Jitian Xing. Pria yang benci diancam, tidak takut dikepung, dan tidak berbelas kasih. Sebelum Anda meminta Raja Hiu Hitam untuk membunuh saya, jika Anda begitu menyesal, mungkin saya akan memikirkannya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Jitian Xing berkata dengan acuh tak acuh. Keilahian Yuan Chengkong menjadi kaku untuk sesaat, dan dia meraung, kamu benar-benar binatang buas dan serangga murahan. Apakah? Kamu begitu kejam dan lalim sehingga kamu tidak takut akan pembalasan. Aku telah memaksa kursi ini untuk terburu-buru. Aku akan meledakkan diriku sendiri dan mati bersamamu sekarang. Ya. Meledak sendiri adalah hasil akhir untuk menjaga martabat dan kartu terakhir untuk membunuh musuh. Yuan Chengkong terpaksa menghancurkan diri sendiri. Dia putus asa. Mendengar kata penghancuran diri, keilahian Yan Zhong tidak hanya bergetar beberapa kali. Raja Hiu Hitam, pendeta, dan pelindung Dharma semuanya mengalami perubahan tajam di wajah mereka, menunjukkan ketakutan yang kuat di mata mereka. Tapi Ji Tianxing tidak mengubah wajahnya, dan berkata sambil tersenyum dingin, dalam susunan pedangku, hidup dan matimu didominasi olehku, dan tidak ada gunanya meledakkan dirimu sendiri. Aku tidak percaya. Kamu bisa mencobanya. Meremehkan kata-katanya, namun tidak mengandung keraguan yang penuh percaya diri dan mendominasi. Yuan Chengkong tersedak setengah mati dan meraung marah, hahaha, aku belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak takut mati. Bagus. Karena kamu tidak memberiku cara untuk hidup, kamu harus mati bersama. Nada tawa sangat merajalela, namun dibalik itu terungkap keputus asaan dan kesedihan. Yuan Chengkong tidak lagi ragu-ragu, segera melancarkan ledakan diri. Keilahian merah tua, mekar dari api langit, bangkit dengan kuat. Nafas yang menghancurkan surga dan bumi dengan cepat menyeduh, memampatkan, dan mengembang berulang kali. Paling lama setelah dua kali istirahat, keilahian Yuan Chengkong akan meledak. Pada saat itu, tidak hanya susunan pedang ini dan seluruh pulau Hiu Hitam yang akan dihancurkan. Bahkan wilayah Laut Ribuan Mil pun akan hancur. Tiba-tiba, hati banyak orang menjadi tegang. Yuan Chengkong sangat cemas sehingga dia berteriak, tidak, Tuhan, hentikan. Selain pertempuran, Raja Hiu Hitam, pelindung Dharma, dan pendeta juga mengubah wajah mereka. Tiga orang menjadi bingung, dengan kecepatan tercepat kekejauhan, dan memerintahkan tentara Hiu Hitam untuk melarikan diri. Sudah berakhir, pulau Hiu Hitam milik Raja dihancurkan. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Lari. Hanya ada satu pikiran di benak mereka. Yaitu melarikan diri. Semakin jauh anda berlari, semakin baik. Namun hanya ada beberapa pengecualian. Ji Tianxing, Bai Long, Yu Nyao dan Jike masih berdiri di atas reruntuhan tanpa niat untuk melarikan diri. Melihat keilahian Yuan Chengkong, Ji Tianxing berkata dengan tenang, kamu diperintahkan olehku, bukan oleh surga, ingin meledak. Tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, dia memanipulasi kekuatan ilahi dari formasi pedang sutian dan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Yuan Chengkong. Tiba-tiba, nyala api keilahian yang menyala-nyala ditekan hingga 50%. Penghancuran diri utopis Yuan Cheng menjadi lebih sulit, dan waktunya telah diperpanjang dua kali lipat. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan dari susunan pedang dan meledakkan dirinya secara sembarangan. Namun, Ji Tianxing melangkah keluar dari jarak 100 mil dan dengan cepat bergerak ke arahnya. Ambillah. Ji Tianxing meminumnya dengan dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam keilahian Yuan Chengkong. Di telapak tangannya, ada pusaran air gelap, yang langsung melahap keilahian. Meskipun demikian, keilahian Yuan Chengkong berada dalam kondisi berkembang, sangat berbahaya dan akan meledak kapan saja. Namun, kekuatan yang terkandung dalam keilahian harus dikompresi dan diperluas hingga batasnya sebelum dapat meledak dengan kekuatan terkuat. Sangat disayangkan keilahian Yuan Chengkong jatuh ke dalam pusaran air yang gelap dan dilahap tanpa ampun. Kekuatan kekerasan yang berhasil diaktifkan, seperti banjir di pintu air, ditelan oleh pusaran hitam. Dengan aliran kekuatan yang cepat, tidak mungkin mencapai puncaknya, dan bagaimana ia bisa meledak. Tentu saja, ledakan diri Yuan Chengkong berhenti tiba-tiba. Di pusaran air, dewa itu terjatuh dengan keras, menembakkan ratusan lampu warna-warni dan membakar api suci. Bu Tianzu dengan gila-gilaan melahap kekuatannya. Setelah pemurnian dan pemurnian, setengah dari kekuatannya ditransfer ke Jitiansing. Suwa. Jitiansing penuh dengan cahaya warna-warni, dan momentumnya meningkat tajam. Langit di sekitarnya juga melonjak, dan medan gaya menjadi sangat tidak stabil. Orang-orang dapat melihat bahwa ini adalah penampakan kekuatan yang meningkat pesat. Yu Nyao, Jike dan Bailong semuanya menantikannya. Tidak jauh dari situ, Yan Zong marah dan ketakutan, dan semangatnya bergetar. Dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi dia tahu bahwa ledakan diri Yuan Chengkong telah padam. Terlebih lagi, jika Anda jatuh ke tangan Jitiansing, Anda akan mati. 2.885 Yan Zong benar-benar bingung. Dia tahu bahwa Yuan Chengkong sudah berakhir. Untuk mengalahkan Jitiansing dan menyelamatkan Yuan Chengkong. Ide itu terlintas di benaknya. Tapi dia memvetonya dalam sekejap. Apa Anda sedang bercanda? Dia terluka parah dan sekarat, hanya menyisakan sosok yang retak. Dengan apa melawan Jitiansing? Tugas paling mendesak adalah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari susunan pedang ini. Bagaimanapun, seluruh tubuh Jitiansing dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan momentumnya meningkat tajam. Sepertinya dia sedang berurusan dengan keilahian Yuan Chengkong, dan dia sepertinya sedang mempraktikkan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Singkatnya, Jitiansing tidak mempedulikannya sekarang. Ini adalah peluang bagus. Wah! Roh Yan Chengkong terbang melintasi langit dan bergegas ke sudut barat laut Pulau Hiu Hitam dengan kecepatan tercepat. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Wilayah selatan susunan pedang ini lebih kuat dan defensif. Kekuatan di wilayah utara sedikit lebih lemah. Terutama sudut barat laut yang merupakan titik lemah dari susunan tersebut. Keberhasilan atau kegagalan dipertaruhkan. Dalam sekejap mata, keilahian Yan Chengkong terbang ke sudut barat laut, hanya 10 mil jauhnya dari perisai cahaya berwarna-warni. Pada saat ini, dia memanipulasi dua pedang emas Yan Chengkong dengan pikirannya dan berusaha sekuat tenaga menuju perisai cahaya berwarna-warni. Boom! Dua pedang emas, seperti meteor, menembus perisai cahaya warna-warni dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Meskipun, dua pedang emas terguncang kembali dan jatuh ke dalam reruntuhan. Namun topeng warna-warni itu juga tertusuk dua retakan, bergetar hebat. Keduanya retakan, hanya ketebalan rambut. Orang normal tidak bisa melewatinya. Tapi Yan Chengkong melihat harapan. Keilahiannya menyalakan api merah dan berubah menjadi kabut merah. Sua! Kabut menyebar menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju dua retakan. Menurut perkiraanku, kedua retakan ini akan sembuh dalam tiga tarikan nafas. Tiga waktu istirahat sudah cukup bagiku untuk melarikan diri dari susunan pedang. Dalam kesadaran Yan Chengkong, ide ini terlintas di benaknya. Dan emosinya sedikit bersemangat. Wah! Wah! Jejak kabut merah tua, melalui dua celah, keluar dari susunan pedang sutian. Dalam waktu singkat, ada ratusan kabut yang keluar dari susunan pedang. Sangat gembira, Yan Zhong memanipulasi enam ratus halai kabut yang tersisa dan melaju melewati celah. Tapi inilah saatnya. Gurauan tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Penguasa kota sudah meninggal, dan sebagai pengurus rumah tangga, jangan menguburkannya bersamamu. Ini adalah suara Ji Tian Xing. Yan Zhong tiba-tiba disambar petir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru mengebor kedua celah tersebut. Namun, Ji Tian Xing menyeringai dan meraih sebuah tombol. Dua retakan di dinding warna-warni langsung sembuh. Lebih dari seratus gumpalan kabut merah berada di luar susunan, dan lebih dari lima ratus gumpalan kabut merah berada di dalam susunan. Ada ratusan gumpalan kabut merah di dalam susunan. Kabut merah, bahkan tersangkut di topeng warna-warni. Yan Zhong langsung bingung, tanpa diduga kakak terjebak. Ini adalah dilema. Ini memalukan. Ji Tian Xing memandang kabut merah sambil tersenyum dan perlahan mengulurkan telapak tangan kirinya. Di telapak tangannya, pusaran air gelap muncul, mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan. Sua. Badai menelan yang tak terlihat menutupi lebih dari enam ratus kabut merah, yang tertelan dalam sekejap mata. Yan Zhong sangat putus asa sehingga dia harus menarik kekuatan sihirnya dan mengungkapkan wujud aslinya. Dengan kilatan cahaya merah, dia menjadi dewa merah tua lagi. Namun, kekuatan keilahian lebih lemah, dan terdapat lebih banyak retakan. Terbungkus dalam pusaran air yang gelap, dewa tersebut mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, kekuatan keilahian telah bocor dan ditelan oleh pusaran tanpa ampun. Yan Zhong tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi juga semakin dalam. Semakin dia berjuang, semakin cepat kekuatannya bocor. Namun dia tidak meronta, malah mati, tertelan sedikit oleh pusaran air. Secara keseluruhan, dia sudah mati. Pada saat ini, Yan Zhong tiba-tiba mengerti. Ternyata Jitiansing menggunakan gerakan ini untuk secara paksa menghentikan ledakan diri Yuen Chengkong. Sihir yang sangat memberontak, sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, kesadaran Yan Zhong menjadi semakin lemah, dan segera jatuh ke dalam kegelapan abadi. 2000 mil dari Pulau Hiu Hitam Raja Hiu Hitam, pelindung Dharma, dan pendeta sedang berlari kencang di langit yang tinggi. Melihat Yuen Chengkong ingin meledakan dirinya, mereka mengabaikan pelarian bersama dan berusaha menjauh dari Pulau Hiu Hitam. Hanya beberapa tarikan napas, dan mereka semua berjarak 2000 mil. Ratusan tentara Makarel Hitam, yang berada jauh dari mereka, melarikan diri ribuan mil di belakang. Saat ini, Raja Kulit Hitam merasakan ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba berhenti dan memberikan minuman dingin, berhenti. Jangan lari. Pelindung Dharma dan pendeta itu bergegas keluar puluhan mil sebelum berhenti. Mereka semua menoleh dan memandang ke arah Raja Hiu Hitam. Raja. Makarel Hitam tidak, jangan lihat mereka. Dia berbalik dan menatap Pulau Hiu Hitam. Jangan lari, ledakan diri pencuri tua Yuen gagal. Raja mengamati sejenak dan sampai pada suatu kesimpulan. Baik pelindung Dharma maupun pendeta saling memandang dan berseru tak percaya, apakah pencuri tua Yuen takut mati dan membatalkan ledakan diri di tengah jalan. Bukan. Dia seperti itu pada waktu itu. Tidak mungkin untuk membatalkannya. Raja Hiu Hitam menjelajahi situasi di pulau itu dengan akal ilahi, dan kemudian berkata, tidak, bukan pencuri Yuen tua yang membatalkan ledakan diri, tapi ditekan oleh anak itu. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Pelindung dan pendeta Dharma semakin terkejut, dan ekspresi mereka semakin indah. Pencuri tua Yuen adalah lima tingkat negara bagian Senjun. Jika dia dapat secara paksa menghentikan ledakan dirinya, itu pasti Raja Dewa yang unggul. Apakah anak itu adalah Dewa tertinggi? Tidak mungkin. Tak satupun dari mereka dapat menerima hasilnya. Raja Hiu Hitam juga berpikiran sama, mata dan ekspresinya penuh ketakutan. Bukan hanya pencuri tua Yuen, tapi juga pengurus rumah tangganya, dia juga ditekan oleh bocah itu. Ketika dia mengatakan ini, suara Raja Hitam bergetar. Dia tidak hanya terkejut, dia bahkan sedikit bingung. Hati dari pelindung Dharma dan pendeta melancarkan badai lagi, seolah-olah membatu. Setelah waktu yang lama, kedua orang itu menghirup udara dingin dan membuat seruan yang sulit dipercaya. Yang mulia, Anda pasti salah. Satu tangan menyela ucapan Yuen Cengkong ledakan diri, dan yang lainnya menekan pengurus rumah Tuhan Kota. Bagaimana anak itu bisa memiliki metode yang begitu buruk? Siapa dia? Bahkan Raja Dewa Tengah dari Tujuh Alam tidak dapat melakukannya. Iya, dia harus menjadi Raja Delapan Alam. Raja Hiu Hitam terdiam dan tidak berbicara. Matanya sangat rumit. Setelah hening lama, melihat bahwa pelindung Dharma dan pendeta belum kembali kepada Tuhan, dia mulai berkata, tidak penting lagi di alam mana dia berada. Lagi pula, mudah baginya untuk membunuh kita dan menghancurkan Hiu Hitam. Klan! Kami sudah dalam pelarian sebelumnya, dan kami telah membuatnya kesal. Dia pasti sangat kecewa dengan kami-kami harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Sebelumnya, Yan Zong menasihatinya untuk tidak ikut campur. Dia berpikir jika dia tidak ikut perang, Yuen Cengkong tidak akan mati, dan dia tidak akan menyinggung kerajaan api darah, selain itu, dia bisa memakan manik-manik naga buaya dan sumber daya senilai 10 miliar yuan, yang bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raja Makrel Hitam benar-benar bingung, dia panik. 2.886 Ini berkah, bukan bencana. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Raja Ikan Tenggiri Hitam khawatir, namun ia hanya bisa menerima nyawanya. Bagaimanapun, suku Hiu Hitam ada di sini. Bisakah dia meninggalkan lebih dari 20 ribu orang dan melarikan diri bersama pelindung dan pendetanya? Untuk bola naga buaya dan sumber daya senilai 10 miliar yuan, itu tidak terlalu hemat biaya. Oleh karena itu, Raja Hiu Hitam menenangkan suasana hatinya dan mengajak rakyatnya terbang ke Pulau Hiu Hitam. Sua! Setelah beberapa saat, kerumunan itu kembali ke Pulau Hiu Hitam. Pada saat ini, perang sudah lama berakhir. Arai pedang sutian milik Jitiansing juga telah dihapus. Pulau Hiu Hitam masih ada, namun sudah menjadi reruntuhan. Gunung-gunung, hutan-hutan dan belasan istana di pulau itu rata dengan tanah. Bumi penuh dengan lubang dan selokan yang dalam, dan bukit-bukit dari tanah serta batu terlihat di mana-mana. Jitiansing berdiri di langit dengan telapak tangan terlipat dan mata tertutup. Tubuhnya masih memancarkan cahaya warna-warni, memancarkan gelombang kekuatan suci yang kuat. Naga putih tidak menganggur, sedang membersihkan medan perang. Dia mencari di seluruh Pulau Hiu Hitam, dan menemukan beberapa cincin luar angkasa, beberapa artefak kerajaan, dan banyak keilahian dari reruntuhan. Adapun Yun Yao dan Ji Ke, mereka telah kembali ke Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue dan pergi berlatih dalam pengasingan. Sekarang kekuatan mereka telah membuka celah dengan Jitiansing. Jika Anda mengikuti Jitiansing, Anda harus menunda waktu. Oleh karena itu, keduanya mengabdikan diri untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya secepatnya. Hanya pada saat-saat penting saja Anda muncul. Saya tidak bisa menahannya. Jitiansing baru saja kembali ke alam dewa dan belum mendapatkan pijakan yang kokoh. Tahap perkembangan cabul tentu saja didominasi oleh perkembangan pesat. Ratusan tentara makarel hitam, semuanya berhenti di langit seratus mil jauhnya, menunggu dengan tenang. Raja Hiu Hitam mendatangi Jitiansing bersama pelindung dan pendetanya. Melihat Jitiansing masih memejamkan mata, ketiganya tetap diam dan menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, Jitiansing berurusan dengan keilahian Yuan Chengkong dan Yansong. Segel manik-manik perbaikan terlebih dahulu, lalu sempurnakan dengan baik jika Anda punya waktu. Belum lagi yang lainnya, hanya aturan Sinto yang kental dalam dua dewa yang cukup untuk dilatih Jitiansing dalam waktu yang lama. Akhirnya matanya terbuka. Sua. Gumpalan tenda emas suci melintas di matanya, seolah merobek langit. Ketiga Raja Hiu Hitam itu saling berdekatan, dan merasakan wajah mereka tegang, seolah-olah mereka telah dilintasi oleh cahaya pedang. Dengan cara ini, ketiganya menurunkan postur tubuh mereka. Selamat kepada Tuan Tianxing. Anda memiliki balas dendam yang besar dan berhasil membunuh Yuan Chengkong dan Yansong. Mulai sekarang, rumah penguasa kota hanya akan ada dalam nama saja. Tidak akan ada seorang pun di dekat kota puncak kastil yang dapat bersaing dengan putra dari surga. Raja Makarel Hitam tersenyum di seluruh wajahnya. Senyumannya sangat tulus, emosinya juga sangat gembira. Dia tidak bisa melihatnya, dia baru saja mengkhianati Jitiansing. Imam dan Raja mengikutinya. Jitiansing memandang Raja Hiu Hitam tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara yang dalam, keluarkan. Raja Hiu Hitam tertegun sejenak, dan ekspresinya agak malu. Dia tidak menyangka Jitiansing sama sekali tidak berbicara omong kosong dengannya dan langsung ke pokok permasalahan. Dia pasti tahu apa yang dibicarakan Jitiansing. Aku ingin berpura-pura bodoh, tapi aku tidak berani. Mereka ingin menyerahkan harta dan sumber daya, tetapi enggan menyerah. Kekusutan di hatiku. Saat ini, naga putih membersihkan medan perang dan terbang kembali ke Jitiansing. Melihat wajah Raja Hiu Hitam yang kusut, dia berkata dengan bercanda, ada apa, Raja Hiu Hitam? Sembelit. Raja Hiu Hitam menyeringai dan mengeluarkan cincin hitam dan cincin diok. Anak Tiansing, ini adalah sumber daya dan harta karun yang dibawa oleh Yuan Chengkong. Raja baru saja menghitungnya. Ada 54 ribu mutiara, 540 juta batu dewa, dan 54 ribu set perlengkapan dewa. Sekarang, Rajaku akan mengembalikannya ke aslinya pemiliknya. Mohon diterima. Setelah mengatakan itu, Raja Hiu Hitam memegang cincin dan cincin, dengan hormat menyerahkannya kepada Jitiansing. Jitiansing tidak melihat ke cincin dan cincin itu. Dia memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, itu tidak cukup. Eh. Senyuman di wajah Raja Hiu Hitam membeku sesaat, dan dia diam-diam berkata, orang ini, tidak ingin memberikan kebaikan apapun kepada Raja ini. Sungguh sombong. Lagi pula, Ben Wang. Juga. Membantumu dan bermain denganmu. Lagi pula, dia dengan jujur mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Tuan Muda Tiansing, ini adalah deposit 20% yang diberikan Yuan Chengkong kepada Raja, semuanya ada di dalam ring. Dua cincin dan satu cincin, total 600 juta batu, 60 ribu mutiara, dan 60 ribu set peralatan angkasa. Ini adalah latar belakang keluarga Yuan Chengkong. Jitiansing memandang Raja Hiu Hitam tanpa ekspresi, dan matanya menjadi semakin dingin. Rambut hati Raja Hiu Hitam kosong, tetapi juga hanya bisa mengeraskan kulit kepala, dan tersenyum malu, Tuan Muda Garis Surga, Sekarangki. Naga putih tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ikan mati demi uang, burung mati demi makanan. Raja Hiu Hitam, hanya ada satu kesempatan. Jika kamu bersikeras berpura-pura bodoh, maka jangan salahkan tuanku karena telah untuk melakukan keterampilan memasak di tempat. Raja Makarel Hitam tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, keterampilan memasak apa? Naga putih mengangkat tangan kanannya, melipat lima jari secara bergantian, dan berkata, potong filet ikan, petik tulang ikan, kukus, rebus dalam air dan rebus dengan saus coklat. Setelah itu, dia menatap. Raja Hiu Hitam dengan serius. Kematian macam apa yang kamu inginkan? Oh tidak, rasa apa yang kamu suka? Raja Hiu Hitam mengerti, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Hati terhina sekaligus marah. Namun dia tidak berani menyerang, hanya menghadapi kenyataan. Dia mengeluarkan bola naga dari cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Jitiansing. Tuhan tahu bahwa ketika dia mengirimkan bola naga, dia mengalami pendarahan yang sangat menyakitkan. Bayi yang sudah dimasukkan ke dalam saku, tapi ingin diberikan, rasanya hanya suwa. Jitiansing melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu memasukkan dua cincin, satu cincin, dan seratus manik-manik naga buaya beracun ke dalam cincin luar angkasa. Dia memandang Raja Hiu Hitam dengan mata tajam, dan berkata dengan suara bermartabat, Raja Hiu Hitam, setelah hari ini, kamu bisa melakukannya sendiri. Jika kamu membuat masalah lagi, kamu akan tahu konsekuensi dari pulau Suanguang dan Kijia. Dengan kalimat ini, Jitiansing berbalik dan terbang ke selatan bersama naga putih. Raja Hiu Hitam merasa malu dan marah. Dia mengertakan gigi dan menahan amarahnya. Dia melihat ke belakang dan ke kiri Jitiansing. Setelah sekian lama, ketika Jitiansing dan naga putih menghilang di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ah ah, bajingan sialan, aku tidak meninggalkan kebaikan apapun untukku. Biarpun aku minta maaf padamu, tapi aku sudah banyak membantumu, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur sama sekali. Beraninya kamu mengancamku. Don jangan jatuh ke tangan Raja ini, atau kamu akan menyesal datang ke dunia. Pelindung Dharma dan Pendeta saling memandang dengan ekspresi rumit. Ketika suasana hati Raja Hitam stabil, kedua pria itu mulai membujuk. Raja, kami tidak bisa mengalahkannya, dan kita tidak bisa melawannya. Jangan impulsif. Ya, lebih dari separuh pakar dan tentara elit kita telah terbunuh. Dalam 30 tahun ke depan, kita mungkin tidak dapat pulih. Jangan memprovokasi dia lagi, atau kita semua akan mati. Raja, menoleh, menatap tajam ke arah mereka, dan meraung, tentu saja, saya tahu. Apakah Anda ingin mengingatkan saya? Mungkinkah Laozi melampiaskan keluhannya? 2.887 Hanya beberapa jam kemudian, Ji Tianxing dan Bai Long kembali ke Pulau Suanguang. Ribuan mil jauhnya dari Pulau Suanguang, Anda dapat melihat susunan perlindungan pulau berjalan, memancarkan cahaya warna-warni. Susunan Dewa Tingkat Raja dengan radius 500 Li diatur oleh Ji Tianxing sendiri. Pulau Suanguang menunjukkan postur pertahanan penuh. Tidak hanya barisan perlindungan pulau yang dibuka, tetapi juga banyak penjaga yang berpatroli di pulau tersebut. Ketika Ji Tianxing dan Naga Putih mendekat, para penjaga sangat waspada dan segera mengeluarkan peringatan. Sua, sua, sua. Sebentar lagi, puluhan penjaga keluarga ki datang dari seluruh negeri, menunggu mereka. Melihat adegan ini, Bai Long cukup geli dan berkata dengan nada main-main, bukankah Ki Huizi terpaksa menambahkan drama. Semuanya sudah beres. Kenapa masih menyala, Ji? Tianxing terkekeh, mungkin lebih realistis, agar tidak membocorkan berita. Kalau tidak salah, saya kira tulang punggung keluarga ki belum menemukan solusi. Nada. Suaranya sedikit main-main dan penuh sarkasme. Bai Long menganggup dan berkata, nanti, saya harus mengobrol baik dengan Ki Huanzi. Sudah waktunya dia membersihkan mata-mata di klan. Pada saat ini, Ji Tianxing memainkan cahaya ajaib, lalu membuka susunan perlindungan pulau. Dia membawa naga putih melalui tirai cahaya dan terbang ke pulau Suanguang. Lusinan ki penjaga keluarga, bersenjatakan pedang, menyerbu dengan cara yang mematikan. Setelah melihat wajah Ji Tianxing dengan jelas, pemimpin penjaga berhenti bergegas dan berteriak keras. Hentikan, hentikan. Ini adalah orang-orang kita sendiri. Pengorbanan surgawi telah kembali. Lusinan penjaga keluarga Ki, semuanya menghadapi tatapan aneh di tempat itu, menunjukkan mata ketakutan. Orang-orang menatap Ji Tianxing dan bergumam. Apakah ini benar-benar persembahan surgawi? Bukankah pemujaan Tianxing dilukai oleh Raja Hiu Hitam dan menangkap suku Hiu Hitam? Iya, pengorbanan Tianxing diadakan di suku Hiu Hitam, menunggu Tuan Kecil menyelamatkannya. Saya kembali tanpa cedera. Apa yang terjadi di sini? Banyak penjaga yang sedikit bingung dan bingung. Mereka sangat terkejut dan ragu, tetapi status mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak berani menghentikan Ji Tianxing dan menanyakan kebenarannya. Sua Memanfaatkan keterkejutan orang-orang, Ji Tianxing menyapu kepala mereka dan langsung menuju Gua Suanguang di tengah pulau. Mencapai puncak Gua Suanguang, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyebar. Segera, keilahiannya terdeteksi. Di dekat pintu masuk Gua Tambang, terdapat sebuah istana yang megah. Dua diakon Ki Wan He dan lebih dari 30 anggota tulang punggung keluarga Ki masih mempertimbangkan tindakan penanggulangan di aula konferensi. Pada saat ini Ki juga, sepasang kekuatan mental tampak kuyuh, mata cemas memerah. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi ke suku Hiu Hitam untuk menyelamatkan Ji Tianxing. Kedua diaken itu tidak bisa menolaknya. Mereka berdiri di aula dalam diam, memandangi hidung dan jantung. Namun, lebih dari 30 anggota tulang punggung keluarga Ki banyak berdiskusi dan memiliki pendapat masing-masing, yang membuat mereka sangat bersemangat. Ki juga sepasang penampilan yang sangat tak berdaya dan dekaden, duduk di singgah sana pertama, tampak dengan cemas menggosok dahinya. Faktanya, dia sangat tenang dan bahkan mencibir. Selama dua hari penuh, saya telah berdiskusi dengan Anda 12 kali. Setiap kali, Anda dapat menemukan segala macam alasan dan alasan untuk menghentikan saya menyelamatkan Saudara Tianxing. Mungkin, Anda melihat penampilan saya yang tidak berdaya, cemas dan tidak berdaya, hati sangat ceria, bahkan sangat dibenci. Haha aku ingat semuanya. Aku akan segera menyelesaikan akun denganmu bagi mereka yang paling bersenang-senang. Sebelumnya, Ji Tianxing mengirim pesan kepadanya dan memintanya untuk bermain drama. Dia bermain sangat realistis dan tepat sasaran. Selama periode ini, dia tampak cemas dan khawatir, namun sebenarnya dia diam-diam mengamati lebih dari 30 anggota tulang punggung. Siapa yang punya pikiran seperti apa, orang mana yang punya pemikiran berbeda-beda. Bahkan, dia tahu dengan jelas siapa yang mungkin menjadi mata-mata kekuatan lain. Sekarang, dia hanya menantikan kembalinya Ji Tianxing lebih awal. Begitu permainannya selesai, dia akan membersihkan pintunya. Setelah setengah jam berdiskusi dan bertengkar antar tulang punggung, tidak ada tanda-tanda merda. Hati Ki Huan gelisah dan berdiri. Dengan wajah hitam, dia berkata dengan marah, sekumpulan sampah. Setelah berdiskusi begitu lama, kamu masih belum bisa menemukan solusi, dan kamu masih punya wajah untuk berteriak di sini. Keluar dari sini. Jangan kamu harus bekerja di pertambangan dan bengkel. Ki kembali ke depan umum memarahi berdarah, banyak tulang punggung yang dileher, mata menatap ke tanah, diam. Kedua diaken juga keluar untuk mengelilingi lapangan, melambaikan tangan dan berkata, baiklah, ini akhir dari urusan hari ini. Ayo kita kembali bekerja. Banyak dari tulang punggung yang merasa lega dan meninggalkan Ola setelah mereka melakukan upacara. Namun, ada sedikit tulang punggung, sepertinya hati tidak rela. Bagaimana mereka bisa menanggungnya ketika mereka memandang rendah dia di dalam hati dan dimarahi oleh pengadilan. Seorang pramugara setengah baya bertubuh besar berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, meskipun pemujaan Tian Xing itu penting, itu tidak sebanding dengan 10 miliar aset keluarga. Jika dia benar-benar begitu kuat, bagaimana dia bisa ditangkap oleh orang kulit hitam? Raja Hiu, tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, Nenek Moyang Ki bekerja keras selama ribuan tahun untuk mengumpulkan harta keluarga mereka. Kamu masih terlalu muda, terlalu bersemangat. Bagaimana kita bisa mengubur harta keluarga untuk pengorbanan? Sebaiknya kamu laporkan pada majikan dan biarkan dia memutuskan. Kata-kata orang ini, di permukaan, membujuki untuk mengembalikannya demi yayasan keluarga Ki. Tapi nadanya memberontak, dan dia sangat sulit diatur. Artinya, apakah kurban yang mati itu? Keluarga Ki memiliki properti 10 miliar yuan, dan kami akan menemukannya nanti. Anda adalah sampah yang tidak kompeten. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini. Jangan mempermasalahkannya. Temui ayahmu lebih awal dan biarkan dia mengambil keputusan. Ki Huan Zi segera menjadi marah. Matanya menatap tajam ke pramugara parubaya dan berkata, Qin Feng, beraninya kamu menghinaku. Pramugara parubaya bernama Qin Feng berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, tolong jangan marah. Saya juga memikirkan tentang fondasi keluarga Ki. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa menghina Anda? Empat pengurus lainnya menganggupkan kepala berturut-turut, menggema dan membujuk. Tuan kecil menghilangkan Ki-nya, dan Qin Guanxi juga bekerja keras untuk keluarganya. Ya, pramugara Qin tidak tega melihatmu kesulitan tidur dan makan. Dia baik hati membantu Anda. Bukan hanya Qin yang bertanggung jawab atas keluarga. Kita semua sama. Kami tidak tega melihat Anda melakukan kesalahan dan menyebabkan bencana. Tuan, tenanglah dan pikirkanlah. Melihat ini, Ki pun menunjuk ke arah mereka dan tertawa dengan marah. Bagus. Bagus. Sayapmu keras, bukan. Kedua. Diaken itu juga merasa ada yang tidak beres dengan kelima sipir, jadi mereka mulai berteriak. Kalian berlima, jangan menebus kesalahan pada Tuan kecil. Sebagai budak rumah tangga, bagaimana kamu bisa mengomentari benar dan salah Tuan kecil? Jangan menebus kesalahan dan keluar dari Aula. Tentu saja, kelima pelayan itu menolak untuk meminta maaf. Mereka tidak puas dengan hal ini, dan mereka ingin mengajukan dua argumen lagi. Pada saat ini, sosok putih muncul di Aula dan menginjak bagian atas kepala Qin. 2888. Badut, mati. Raungan dingin dan agung tiba-tiba meledak di Aula. Yang terjadi selanjutnya adalah supremasi penindasan langit dan bumi, yang hampir menghalangi seluruh Aula. Bang! Yang terdengar hanyalah suara bising. Pramu Garakin diinjak oleh sosok putih itu dan jatuh ke tanah dengan keras. Kepalanya, seperti semangka yang jatuh dari ketinggian, meledak dalam sekejap. Itu ada di seluruh wajahnya, dan ada darah di seluruh wajahnya. Bau darah kental segera menyebar di Aula. Kami semua tercengang dengan perubahan mendadak itu. Aula itu sunyi, dan jarumnya terdengar. Orang-orang yang berdiri di Aula, mereka yang belum punya waktu untuk pergi, dan orang-orang di sekitar pelayan Qin semuanya menatap sosok putih itu. Melihat wajah si pendatang, semua orang diliputi rasa ngeri dan takjub. Kedua di Aken itu juga tercengang, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan pandangan seperti neraka. Hanya yang pertama pada Ki yang kembali, lenggat sejenak, lalu kembali kepada Tuhan. Matanya menatap pemuda berbaju putih itu, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia tertawa dan berkata, Hahaha Saudara Tianxing, Anda akhirnya kembali. Ini tepat waktu. Tidak ada keraguan tentang itu. Ji Tianxing lah yang muncul begitu saja dan menginjak pemuda berjubah putih yang bertanggung jawab atas urusan Qin. Ki kembali ke suara tawa, membangunkan semua orang di Aula. Kedua di Aken dan banyak tulang punggung kembali sadar dan tiba-tiba berteriak kaget. Ya Tuhan, apakah itu persembahan surga? Hei, hei bukan di suku Hiu Hitam. Pengorbanan Tianxing dilukai oleh Raja Hiu Hitam, dan dia masih ditahan. Bagaimana bisa? Aku tidak terpesona, kan? Dia kembali tanpa cedera. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Saat ini, orang merasa otaknya mengalami korsleting, dan itu saja tidak cukup. Betapapun pintarnya orang, mereka tetap bingung. Ini aneh. Hanyaki yang kembali mengetahui cerita di dalamnya dan merasa sangat bahagia. Dia terbang ke Jitiansing dengan tangan terbuka dan postur memeluk. Namun, begitu dia bergegas menuju Jitiansing, naga putih itu muncul. Halo, jika laki-laki dan perempuan memberi dan menerima, tolong kendalikan dirimu. Sambil mengatakan itu, naga putih itu menyatukannya dan mengembalikannya. Ki Huan Zi diseret dan tidak bisa bergerak. Dia penuh keraguan dan bertanya, naga putih, kenapa belum? Bukankah aku mendengar kalimat ini? Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak masalah. Naga putih melambaikan tangannya, menunjuk ke mayat Qin Guanxi, dan berkata, lebih baik membersihkan pintunya dulu. Pada saat yang sama, dewa yang retak terbang keluar dari mayat Qin Guanxi dan melarikan diri ke gerbang Aula secepat kilat. Lengan baju besar Jitiansing melambai, lalu dia menangkap dewa itu dan memegangnya di telapak tangannya. Meskipun Qin berjuang mati-matian, dia tidak bisa bergerak. Jitiansing memandang empat pengurus lainnya dengan nada bermartabat, siapa kamu? Mengapa dia menyelinap ke dalam keluarga Ki? Apa plot dan niatnya? Berasal dari kebenaran. Keempat. Pengurus itu diselimuti oleh kekuatan sucinya, dan tiba-tiba gemetar dengan rasa takut. Kaki mereka melunak dan mereka berlutut di tanah. Jika kamu mau mengampuni nyawamu, kamu akan disalahartikan karena tugasmu yang sederhana. Adalah tugasku yang sederhana untuk melayanimu. Aku mohon kamu bersikap lunak. Jika kamu mengetahui sesuatu yang salah, kamu akan direformasi. Keempat pengurus yang tadinya sombong itu seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Empat orang semuanya berlutut di tanah, pita suara menangis minta ampun, atau menangisi ketidakadilan. Saya tidak bisa menahannya. Penyembah di depan saya begitu galak dan kejam. Mereka berani membodohi dan mengejeki, tetapi mereka tidak berani mempermainkan Jitiansing. Lagi pula, penyembah itu membunuh seorang manusia seperti ayam, dan dia tidak bertanya benar atau salah. Siapa yang berani sombong? Siapa yang berani membalas? Pastikan kamu tetap di tempat dan pisahkan tubuhmu. Saat melihat adegan ini, dia tetap tertawa dan merasakan sangat nyaman. Haha, kalian berempat bajingan, bukankah kalian hanya bermaksud memberitahuku apa yang harus kulakukan? Ki Huan Zi mendatangi keempat pengurus itu dan berkata sambil mencibir bangga, betapa bijaksana dan kuatnya persembahan Tiansing. Raja Hiu Hitam menangkapnya. Apakah menurut Anda jika Anda tidak memiliki pemujaan dan bantuan Tiansing, Anda akan berada dalam kekacauan dan tidak menghasilkan apa-apa. Haha, ini adalah rencana saya untuk berkorban ke surga. Kami bermain sandiwara bersama. Saya, aku akan menunjukkan kepadamu siapa dirimu jika kamu memberiku beberapa tip. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Naif. Ki kembali ke kata-katanya, tiba-tiba membuat Aula menjadi gempar. Kedua diaken dan banyak tulang punggung tiba-tiba menyadari. Kerumunan dipenuhi dengan kaget, berseru tak percaya, dan berbisik. Ya Tuhan, ternyata sejak awal, itu adalah plot dari Tuan Kecil. Sungguh menakjubkan, Tuan Kecil telah menipu semua orang. Kami semua mempercayainya. Jadi, bukan hanya kita yang ditipu, tapi juga penguasa Yuan. Permainan yang luar biasa, strategi dan cara Sao Zu telah membuat biru dan memenangkan biru. Surga memuja para dewa, Tuan muda itu bijaksana dan banyak akal. Melihat ekspresi kaget, mendengarkan seruan dan pujian orang banyak, Ki kembali ke hatinya. Semuanya sedikit mengambang. Ham, kamu benar-benar berpikiran pendek. Apa menurutmu Tuan muda ini adalah orang yang pesolek dan tidak kompeten? Di masa lalu, Tuan mudalah yang tidak menonjolkan diri dan berpura-pura menjadi pesolek. Tunggu sampai saat kritis, Tuan kecil ini baru saja mengungkapkan kebijaksanaan, sebuah blockbuster. Siapa yang bisa dibandingkan dengan saya, Tuan muda dari beberapa keluarga terkenal di kota Kingshan. Akulah yang paling cerdas. Penampilan dadakan Ki Huan Zi harus fasih dan sombong. Bai Long tidak bisa melihatnya lagi. Dia diam-diam menarik lengan bajunya dan berkata, Batuk, sebaiknya kau santai saja. Jangan berlebihan, atau Anda akan menunjukkannya. Ki Huan Zi mengedipkan mata padanya dan berkata, Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk membangun prestise dan mengubah pandangan kita. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit di masa depan. Apakah saya sangat bijaksana? Naga putih menganggup dan tersenyum aneh. Yah, kamu sangat bijak. Percakapan mereka. Sebagai imbalannya, Anda harus menangani empat telayan. Tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, Anda dapat membersihkan detailnya. Ki Huan Zi dengan cepat menganggup dan memerintahkan kepada dua di Aken, ikat keempat bajingan ini dan tekan mereka ke dalam penjara gelap bawah tanah. Ben Sao akan menginterogasi mereka secara langsung. Kedua di Aken itu sendiri yang mengikat keempat sipir, menyegel kekuatan ilahi dan keilahian mereka, dan hendak menjatuhkan mereka. Ji Tian Xing menjabat keilahian di tangannya dan berkata kepada empat pengurus, Keilahian Qin Feng ada di sini. Selama kami mencari ingatan rohnya, rahasiamu tidak dapat disembunyikan. Jadi penderitaan Anda akan berkurang jika Anda jujur tentang kejahatan Anda. 2889 Bagaimana Ji Tian Xing bisa menangani masalah sekecil ini seperti seorang pengkhianat? Dia percaya bahwa Ki sudah memiliki jawaban di dalam hatinya dan akan segera menyelesaikannya. Setelah meninggalkan ruang konferensi, dia memasuki ruang rahasia sendirian, siap untuk berlatih. Bai Long tetap berada di sisi Ki Hui, menawarkan nasihat dan memeras pengakuan dengan penyiksaan. Bagaimanapun, naga putih adalah yang terbaik dalam menyiksa. Di ruangan gelap, sembilan hari sepuluh pagoda Jue ditangguhkan di udara. Ji Tian Xing memasuki pagoda untuk mencapai kerajaan Tuhan, dan dia memasuki alam baru. Dibandingkan dengan negara dewa surga, negara raja dewa lebih mendalam dan misterius. Setiap nafas, nafas dan setiap gerakan mengandung kekuatan hukum dan mudah untuk diperintahkan. Dengan setiap gerakan, kita dapat mengendalikan langit dan bumi, berkomunikasi dengan bintang-bintang, dan mengendalikan segala jenis kekuatan ilahi. Dengan segala macam kekuatan magis. Perubahan paling mendasar adalah So Yuan telah berkembang dari 100 ribu tahun menjadi 200 ribu tahun. Meskipun demikian, Ji Tian Xing telah berhasil menembus Shen Jun. Namun, dia tidak terburu-buru meninggalkan pagoda. Dia harus berlatih selama jangka waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Dia mengeluarkan bola naga dari cincin luar angkasa dan mengamatinya dengan cermat. Manik-manik seukuran kepalan tangan penuh dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, melepaskan fluktuasi kekuatan misterius. Tindakan Ji Tian dengan metode rahasia murid Tuhan, amati dengan cermat. Tidak lama kemudian dia melihat petunjuknya. Bola naga buaya 100 racun ini seharusnya adalah bola naga dari naga buaya purba. Bagi naga buaya purba, itu adalah hal terpenting berikutnya bagi dewa. Di antaranya, tidak hanya berisi kekuatan sakti naga buaya purba. Ada ratusan racun yang mengerikan. Segala jenis kekuatan beracun dapat meracuni para dewa di bawah Tuhan yang tertinggi. Tentu saja. Ratusan manik-manik naga buaya beracun di tubuh naga buaya purba, di masa jayanya bermain begitu kuat. Sekarang, saya tidak tahu berapa ribu tahun telah berlalu. Kekuatan seratus manik naga buaya beracun telah berkurang setengahnya, dan kekuatan seratus jenis obat yang sangat beracun akan sangat berkurang. Namun meski begitu, Ji Tian Xing juga percaya bahwa racun tersebut dapat mengancam kehidupan Raja Dewa Tengah. Ia mengetahui dari ingatan arwah Yuen Cheng Kong bahwa Yuen Cheng Kong telah memperoleh bola naga buaya Google lebih dari seratus tahun yang lalu. Sayangnya Yuen Cheng Kong tidak dapat menahan racun tersebut dan tidak dapat dimurnikan. Perasaan seperti itu, seperti anjing menggigit landak, tidak bisa membuat mulut. Yuen Cheng Kong berencana untuk mencapai puncak enam tingkat senjun, dan kemudian menggunakan kekuatan manik-manik naga buaya untuk mencapai tingkat ketujuh senjun. Tapi sekarang, Ji Tian Xing murah. Ji Tian Xing memegang seratus bola naga buaya beracun di tangannya, mencoba melepaskan kekuatan sucinya dan memurnikannya. Namun, begitu kekuatan sihirnya memasuki bola naga buaya, kekuatan itu hilang oleh racun. Bahkan racun tersebut akan menyebar dan merusak kekuatan dan tubuhnya. Ji Tian Xing dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya dan berkata pada dirinya sendiri, pantas saja Yuen Cheng Kong tidak ada hubungannya dengan itu. Kekuatan beracun ini sama sekali tidak bisa dia infeksi. Tapi saya tidak perlu khawatir. Dengan senyuman di mulutnya, dia mendorong kekuatan memperbaiki Tian Su, menunjukkan kekuatan menelan, dan mulai melahap manik-manik naga buaya. 2890 Padahal, bola naga buaya Google mengandung racun yang sangat tinggi. Ada ratusan, yang sangat kuat dan menakutkan. Hanya Tuhan yang unggul yang dapat memenuhi syarat dan mampu melakukan pemurnian langsung. Tapi ini adalah kekuatan murni untuk memperbaiki Tian Su. Setelah menelan dan memurnikan Tian Su yang menguatkan, ratusan jenis racun mematikan menjadi jinak dan terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Ji Tian Xing. Adapun kesaktian yang terkandung dalam manik-manik naga buaya ditelan oleh manik-manik penambal. Tak lama kemudian, lima hari kemudian, manik-manik naga buaya menghilang. Ratusan zat beracun dimurnikan oleh Ji Tian Xing. Dia mengendalikan semua jenis racun dan dapat menggunakannya dengan lancar. Jika diintegrasikan ke dalam beberapa kekuatan magis dan metode rahasia, itu menjadi lebih kuat dan tidak terduga. Tapi dia tidak puas dengan itu. Ia terus berlatih dan membagi ratusan racun menjadi lima kategori. Jenis racun yang pertama bersifat keras dan dapat membunuh orang secara instan. Jenis racun kedua yang memiliki daya korosif yang kuat, baik batu, baja atau baju besi, dapat menimbulkan korosi menjadi abu. Jenis obat mematikan yang ketiga dihususkan untuk merusak daging dan darah. Yang keempat adalah roh beracun. Sedangkan untuk kategori kelima sangat beracun, sifat-sifatnya relatif berantakan. Beberapa di antaranya tidak terlihat dan membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan kekuatannya. Beberapa di antaranya menular dan dapat bertahan puluhan ribu atau ratusan ribu tahun serta memusnahkan semua makhluk hidup. Ji Tian Xing menggabungkan lima jenis kekuatan beracun dan kuat ini menjadi satu demi satu hukum. Tiga hari kemudian, hukum kekerasan dan kejahatan berhasil menyatu. Enam hari kemudian, hukum korosi paling beracun terbentuk. Pada hari ke-sembilan, hukum transformasi darah dan virulensi dipraktikan. Pada hari ke-dua belas, praktek hukum racun mematikan pemusnahan jiwa berhasil. Lima belas hari kemudian, aturan racun rahasia terakhir dipraktikan. Sejauh ini, Ji Tian Xing menguasai 85 jenis hukum Sinto. Meskipun kekuatannya berada di ranah, masih merupakan ranah Raja Dewa yang berat. Namun efektivitas tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Setelah dua hari pelatihan, dia meninggalkan pagoda. Sua. Dalam sekejap, Ji Tian Xing kembali ke kamar rahasia. Dia menyingkirkan pagoda Jue 9 hari 10, membuka pintu kamar rahasia, dan keluar. Saya telah terkurung di pagoda selama 50 hari, dan hanya satu hari telah berlalu. Haruskah kita menyelesaikan pembersihan pintunya? Berpikir seperti ini, Ji Tian Xing pergi ke ruang konferensi. Ketika dia memasuki ruang konferensi, dia melihat sekelompok penjaga keamanan keluarga, mengawal ketiga pengurus keluar. Ketiga pelayan itu semuanya berpakaian compang camping dan berlumuran darah, tampak lesu dan lemah. Jelas sekali, ketiganya telah disiksa, dan mereka disiksa dengan mengenaskan. Di ruang konferensi, Ki Huan Zi berada di puncak meja, dan Bai Long berdiri di sampingnya. Lebih dari 20 sipir dan 2 diaken berdiri di aula, tampak waspada dan gemetar. Di udara juga tercium bau darah yang menyengat. Di tengah aula tergeletak mayat berlumuran darah, tampaknya baru saja dieksekusi. Melihat Ji Tian Xing muncul, Ki juga mengangguk sedikit dan menyapanya. Saudara Tian Xing, situasinya telah diketahui. Ki juga berencana melaporkan penyelidikan tersebut kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melirik orang-orang di aula, melambaikan tangannya dan berkata, kamu kembali dulu. Apa yang kamu saksikan hari ini seharusnya menjadi peringatan. Di masa depan, jika ada yang berani melakukan kesalahan yang sama, itu akan sama saja. Takdir. Dua diaken dan lebih dari 20 pengurus mengangguk bersama. Kemudian, mereka sujud dan meninggalkan aula. Sejak lama, orang mengira Ki Huan Zi memiliki temperamen yang baik. Meski dia sedikit pesolek, dia lembut dan tidak punya niat. Tapi kali ini, mereka melihat pemerintah kota dan cara mengembalikan Ki. Juga di ruang konferensi, dia menyaksikan adegan Ki Huan Zi membunuh orang dengan pedang dan membuang mata-mata. Kesan orang terhadap dirinya telah diubah, dan ditemukan bahwa ia juga memiliki sisi yang kejam dan tegas. Setengah jam yang lalu, itu sangat menyakitkan bagi semua orang. Semuanya dalam keadaan cemas. Untungnya, Ji Tian Xing datang tepat waktu dan membalas lambayan mereka. Baru setelah itu mereka bebas, dan tentu saja mereka berangkat dengan kecepatan tercepat. Ketika semua orang pergi, hanya Ji Tian Xing dan Bai Long yang tersisa di aula. Ki juga berkata, Saudara Tian Xing, dengan bantuan naga putih, saya telah mengetahuinya. Qin Feng dan Yu yang keduanya adalah mata-mata yang dilatih oleh kantor penguasa kota. Mereka ditempatkan di rumah Ki 30 tahun yang lalu. Mereka adalah ailiner rumah Tuhan dan mencuri banyak rahasia dari keluarga Ki. Qin Feng telah dibunuh olehmu, dan aku berurusan dengan Yu yang di depan umum untuk menunjukkan hukuman. Setelah kejadian hari ini, banyak tulang punggung yang terkejut dan ketakutan. Aku percayalah bahwa untuk waktu yang lama, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan. Setelah itu, Ki Huan Zi membungkuk sambil tersenyum dan berkata, Terima kasih kali ini, saya memiliki kesempatan untuk membangun prestise saya. Ji Tian Xing Hun menganggukkan kepalanya dan bertanya, Saya baru saja masuk dan melihat ketiga pengurus itu dibawa keluar. Ada apa dengan mereka? Ki Huan Zi dengan cepat menjelaskan, ketiga pejabat itu bukanlah mata-mata kekuatan lain. Hanya ketika mereka disuap dan disuap oleh Qin Feng dan Yu yang barulah mereka berkolusi satu sama lain. Meskipun, mereka tidak mengetahui identitas Qin Feng, juga tidak mengetahui apakah mereka menghianati dan menghancurkan keluarga Qi. Tetapi mereka begitu dibutakan oleh keuntungan sehingga mereka hampir membuat kesalahan besar. Saya menurunkan jabatan mereka dan menghukum mereka dengan 300 cambukan dan mengirim mereka ke tambang untuk bekerja selama 10 tahun sebagai ha hukuman. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan terkekeh, bisa dikatakan, Mereka tidak melakukan kesalahan besar, tetapi mereka telah dihukum begitu keras oleh Anda. Apakah Anda tidak takut mereka akan bangkit melawan atau menghianati keluarga Qi dengan kebencian? Qi Huanzi berkata dengan percaya diri, Jika saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun prestise saya, saya harus dihukum berat. Itu hanya karena mereka tidak memiliki mata dan memukul tangan saya. Mereka pantas dihukum. Selain itu, sekarang rumah tuan kota telah dihancurkan, dan keluarga Qi adalah kekuatan terbesar di kota puncak kastil. Betapapun marahnya ketiga orang itu, mereka tidak berani menghianati keluarga Qi. Setelah meninggalkan keluarga Qi, mereka bukan siapa-siapa. Kepada siapa lagi mereka bisa berpaling. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Oke, Anda bisa mengambil keputusan tentang urusan dalam negeri ini. Saya mungkin akan segera meninggalkan Kastilpik. Mulai sekarang, fondasi keluarga Qi harus dilindungi sendiri. Tiba Tiba mendengar berita itu, Qi kembali ke tubuh kaget, menunjukkan wajah tidak menyerah. Kami telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, dan kami telah memenangkan momen paling cemerlang. Apakah kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Terburu-buru untuk pergi. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, rumah tuan kota sudah ada, dan keluarga lu telah menjadi cangkang kosong. Saat ini, kota Kingshan didominasi oleh keluarga Qi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jika saya duga, Kastilpik akan segera jatuh ke dalam kendali keluarga Qi. Tampaknya situasinya sangat baik. Tapi jangan lupa, kita punya dua musuh yang lebih kuat. Putri Tian Feng dan klan pedang darah. Jangan lupa untuk menyerangkan kosong. Jangan lupa untuk menyerangkan kosong. Jangan lupa untuk menyerang kosong.